Hai begini cara blending dengan gunting simak terus video ini biar kita sering belajar jadi langsung aja kita pasang kain cap seperti biasa pasang yang rapat kemudian kita naikkan trimmer disini kita rencana membuat potongan sampingnya ini midfit nah jadi kita buat fit lagi di pelajaran fit untuk kawan-kawan lanjut sekarang kita gunakan clipper nol tuasnya kebawah naikkan ukuran satu jari jangan lupa samping juga semuanya harus bersih rapi lanjut disini kita gunakan nomor 2 setelah nomor 2 gunakan nomor satu untuk menyambungkan gradiasi dari nomor 2 ke nomor 1 jadi disini tuasnya itu naikkan seperti biasa biar bisa menghilangkan garis-garis batas dan jangan lupa juga pakai 0,5 supaya gradiasi semakin terlihat jadi fit itu bisa dibilang artinya ini yaitu gradiasi ya ngeblur dia kalau dari jauh dan sekarang kita gunakan overcom menggunakan scissier dan creeper jadi teknik overcom ini harus hati-hati karena ini kemungkinan besar terjadi kesalahan jadi harus pelan-pelan caranya itu gosok pelan-pelan kiri kanan belakang dan kemudian kita siram lalu kita potong rambut bagian atas karena rambutnya masih pendek jadi kita potong aja langsung yang rata begini karena ini rencananya mau disisir kanan ataupun ke kiri jadi ambil aja rambutnya potong tarik lalu potong oke bro jangan lupa like comment dan subscribe bro supaya kita bisa saling belajar potong rambut kita akan selalu memberikan informasi-informasi tentang potongan rambut jadi jika masih ada yang lebih kalian ambil aja kalian potong kalian usahakan connecting antara kiri dan kanan semuanya perhatikan kaca jika masih tebal lalu ambil potong lagi nah jadi jika ada rambut yang masih lebih kalian blending sedikit supaya rambut-rambut halus silang kemudian kita silet menggunakan razor sebelumnya kita kasih air dulu supaya mudah untuk di razor kalian cukur saja bulu-bulu halus disini harus potongan silet yang rapi di bagian jambangnya ini dan bagian belakang cukur semua hingga rata karena di leher ini banyak bulu-bulu halus jadi usahakan semuanya itu bersih cukur saja bagian belakang ini usahakan jangan terlalu tinggi cukurnya cukup rendah saja standar dan bagian sebelah kiri semuanya cukur jadi sekarang kita bersihkan dulu bulu-bulu halus yang ada di leher supaya semuanya bersih jadi beginilah penampakan dari sebelum dipotong rambut dan ini yang sudah selesai dipotong rambut sampingnya ini kita buat mid-fit atasnya ini kita potong yang rapi terima kasih terima kasih